Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar seminar internasional dengan tema Sejarah dan Potensi Ekonomi Rempah Aceh dalam rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 di Hotel Hermes pada minggu 5 November 2023. Seminar tersebut diikuti ratusan peserta dari unsur budayawan, sejarawan, jurnalis, akademisi, pelaku UMKM dan juga mahasiswa. Sementara pemateri seminar diisi oleh para pakar dan pemangku kebijakan terkait dari kementerian. Sekretaris daerah Aceh Bustami Hamzah saat membuka seminar tersebut mengatakan Aceh merupakan daerah yang terkenal kaya dengan potensi rempah. Bahkan beberapa abad silam Aceh menjadi salah satu daerah penghasil rempah terbesar di dunia. Bustami mengatakan seminar tersebut menjadi saluran informasi dan masukan tentang potensi ekonomi rempah serta pengaruh positifnya pada perekonomian baik pada tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Didik Suhardi mengatakan sudah saatnya masyarakat dan pelaku usaha pertanian dan perkebunan di Aceh memanfaatkan teknologi untuk produksi dan pengolahan rempah. Didik mengatakan rempah-rempah Aceh yang sudah terkenal sejak masa kerajaan dulu memiliki banyak kasiat dan juga fungsi. Oleh sebab itulah nilai jualnya pun begitu tinggi. Selain itu ia juga menyarankan agar potensi rempah Aceh juga dikembangkan sebagai serana pariwisata di mana para pengunjung nantinya dapat mempelajari sejarah, proses penanaman hingga tahapan pengolahan rempah menjadi produk turunan.